Selamat pagi pemirsa demen makan, happy long weekend. Hari ini saya akan ajak pemirsa untuk jalan-jalan di kota surganya makanan yaitu Padang. Eits, tapi sebelum itu saya akan kasih info nih buat pemirsa demen makan. Infonya tentang makanan khas Indonesia yang sudah mulai langka saat ini. Makanan yang pertama, mie letek. Makanan khas kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini warnanya kusam. Bahan baku untuk membuat mie ini berupa tepung tapioca yang diolah secara manual dan tanpa bahan pengawet. Mie letek biasa disajikan menjadi olahan mie goreng atau mides alias mie bodas. Makanan yang kedua, pecel semanggi. Makanan khas Surabaya ini berbahan baku rumput semanggi. Sekilas makanan ini mirip pecel, namun yang membedakan adalah pada bumbunya. Bumbunya diberi petis dan ketela rambat. Pecel semanggi biasanya dicampur dengan rebusan kecambang dan kerupuk uli sebagai sendoknya. Bahan baku utama rumput semanggi semakin sulit didapatkan. Sehingga pecau semanggi pun kini kian langka. Wah semoga gak cepat langka ya makanannya. Siapa tau nih demen makan masih bisa cobain. Seperti janji saya, sekarang kita langsung aja yuk pemirsa. Jalan-jalan mencicipi makanan yang ada di kota Padang. Tetap di demen makan, demen banget pecah. Sebelum kita mencoba sajian ikan yang enak di Padang, kita intip dulu yuk info yang saya punya. Infonya tentang olahan ikan yang unik yang ada di dunia. Yang pertama sebuah restoran di Jepang yang bernama Aloha Beach Cafe. Menyajikan menu spesial olahan ikan yaitu Hawaiian Style Pancake. Lembaran pancake disajikan dengan topping semacam mayonnaise yang terbuat dari kacang kedelai. Dengan taburan ikan teri basah dan goreng, plus irisan lobak dan daun basil Jepang. Yang kedua sebuah restoran di Jepang menyajikan ikan piranhas sebagai salah satu hidangan. Maksudnya loh pemirsa, ikan ganas dari Amazon ini dibalut tepung dan digoreng hingga kering crispy. Satu kata untuk sajian ini sangat gurih dan renyah. Menariknya adalah piranha goreng ini disajikan di piring dalam posisi mulut menganggah lebar. Waduh gimana rasanya ya makan ikan piranha goreng. Lihatnya aja udah takut gimana makannya. Duh daripada bayangin seremnya ikan piranha, mendingan kita langsung cicipin olahan ikan yang ada di kota Padang. Ayo siapa mau ikut. Menu yang saya pesan disini adalah ikan kerapu bakar. Cara penyajiannya adalah ikan yang segar dibersihkan kulitnya, lalu pada bagian badan diberi belahan-belahan. Kemudian potong ikan supaya bisa dijadikan lebar. Setelah itu celupkan ikan ke dalam bungu rempah yang cair. Bakar ikan hingga setengah mata. Lalu celupkan lagi ikan ke dalam bungu rempah yang kental. Bakar lagi hingga matang. Ikan bakar kerapu siap untuk bicolek nih pemirsa. Sudah sampai di pondok ikan bakar, kita harus cobain ikan bakarnya. Ini dia pemirsa ikan bakar yang khas dan menjadi favorit disini. Pondok ikan bakar menyajikan ikan bakar kerapu. Wah, kaginya tebal-tebal. Ini ikan kerapu, salah satu favorit saya adalah ikan kerapu. Dan ini bagian yang sudah kena bakar-bakar areng. Wah, juara banget ini. Tapi tadi saya lihat di luar, ini ngebakarnya kayaknya pakai batok kelapa. Betul ya? Kita cobain ikan kerapunya dengan nasi. Rasanya pas banget. Malah, dominan rasa arang dan bakar-bakarnya. Saya suka banget. Itu adalah wajib kalau kita makan ikan bakar. Harus ada that little burnt wooden taste ya. Bumbu ikan bakarnya bikin pengen nambah terus loh pemirsa demen makan. Bumbunya pas dan juara banget. Nah, salah satu hidangan yang favorit dan ngangin banget di pondok ikan bakar ini adalah si gulai kepala ikan kakap. Nah, biasanya kalau gulai itu kan warnanya kuning muda banget ya. Tapi ini warnanya kuning tua. Kind of mustard yellow gitu ya. Kenapa? Karena ini bubunya ini, kuah gulainya ini dicampur dengan cabai merah keriting yang udah dibilendar hingga halus banget. Tapi karena ini rempah-rempahnya macam-macam, kita cobain dulu ah, kuah gulainya. Beda ya sama gulai biasanya. Ini ada dominan rasa asem-asem segar. Wah, suka banget. Kita ambil. Dapet nih. Rejeki nomplok, dapet dagingnya gede banget. Oke, kita potong dulu. Jarang loh kalau saya makan kepala ikan itu, dapet dagingnya sebesar ini. Lihat nih. Oke, kita makan dengan si kirisan bawang merah yang setengah utuh. Kita cobain nih pemirsa tanpa nasi dulu. Cheers! Mau ikan bakar? Mau gulai ikan? Pokoknya kalau pemirsa demen makan lagi di Padang, harus banget kesini nih buat cobain olahan ikannya. Dijamin pengen balik lagi deh. Nggak heran orang mulai balik kesini, karena ini rasa gulainya beda banget. Ada rasa asem-asem segar, dan itu asem-asem segar itu alami. Kenapa? Karena ada jeruknya juga, terus ada si daun rukunya tadi, dan juga ada irisan-irisan si bawang merah yang segar tadi. Wah, ini nggak ngeden-denen bikin lahap. Ayo kita makan. Nah, sebelum kita berlanjut ke makanan lain yang akan dicoba, ternyata ada sayuran dan buah yang memiliki ukuran yang nggak wajar lho. Kira-kira kayak apa ya? Tetap di demen makan, demen banget. Pecah! Terima kasih telah menonton!